halo halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini aku mau nyuci mobil ya sekaligus mencoba vacuum cleaner yang pernah aku beli beberapa waktu yang lalu ya dengan harga 300 ribuan sudah ongkos kirimnya seberapa bagus vacuum cleaner itu nanti aku sampaikan di video ini sampai akhir ya jangan lupa apa kalian yang belum subscribe silahkan subscribe atau kalian yang kalau ada pertanyaan silahkan comment di bawah ini seolah akan aku jawab jadi mungkong ini hari libur ya tak sempat-sempatin untuk nyuci mobil tadi udah apa cuci yang bagian luarnya dan ini nanti kita cuci yang kita sedot debu-debunya yang ada di bagian dalam nanti kelemahannya apa saja terus kira-kira kalau kalian memerlukan vacuum cleaner kalian bisa cek di link deskripsi ya ada beberapa pilihan kalian nanti bisa lihat yang paling pas yang paling cocok untuk kebutuhan kalian itu yang mana dan kalau kita punya vacuum cleaner itu emaknya lumayan banyak aja kalau misalnya kita apalagi musim hujan seperti ini ya mobil itu cepet kotor terus mungkin habis kita cuci dah ke hujanan lagi masuk kita cuci lagi yuk barus juga paling nggak nyuci mobil Tuhan ya seminggu sekali atau dua minggu sekali nah sisanya itu ya kita cuci sendiri ya misalnya kita beli vacuum cleaner cuma 300 ribu itu bisa kita pakai sampai berkali-kali mungkin bisa 100 kali mungkin jadi kita hematnya udah cukup banyak itu dan vacuum cleaner tidak hanya dipakai kita untuk mobil ya bisa untuk yang perabat-perabat yang di rumah kursi-kursi debu-debu bulu-bulu kucing itu juga bisa hilang dan itu cukup sangat bermanfaat ya bagi khususnya bagi aku ya itu aja silahkan ikuti videonya sampai akhir kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati